PEMBICARA 1 dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021. PPID merupakan ujung tombak keterbukaan informasi di setiap badan publik. Ibu Bapak yang saya hormati, di alam demokrasi, keterbukaan informasi publik adalah kunci untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Sebagai badan publik, Kementerian Luar Negeri terus berkomitmen untuk menjalankan keterbukaan informasi publik. Secara reguler dan berkelanjutan, Kementerian Luar Negeri menyampaikan update mengenai pelaksanaan kebijakan luar negeri. Alhamdulillah, selama 2 tahun berturut-turut, Kementerian Luar Negeri meraih kategori tertinggi sebagai badan publik informatif. Rayaan ini akan kami jaga dengan terus, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Akhir kata, saya ucapkan salam keterbukaan informasi publik. Terima kasih. Kementerian Luar Negeri telah menunjuk langsung Direktur Informasi dan Media sebagai PPID Kemlu. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Kemlu didukung oleh PPID pelaksana yang berada di dalam dan luar negeri. Masyarakat dapat meminta informasi melalui PPID Kemlu mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar informasi publik atau DIP. Namun, ada juga data dan informasi yang tercantum dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan atau KID. Kemlu mengadakan pertemuan berkala antara Komisi Informasi Pusat dengan seluruh PPID pelaksanaan sebagai sarana untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik. Setiap tahunnya, jumlah permohonan informasi melalui kanan resmi PPID Kemlu terus meningkat. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada PPID Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas kemudahan bantuan data dan informasi yang telah diberikan. Merupakan sesuatu hal yang berkesan bagi saya karena informasi yang saya dapatkan merupakan informasi yang sangat detail dan jelas. PPID Kemlu yang membantu proses permohonan data hingga pemberian data yang ditujukan untuk membantu skripsi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan sehingga memudahkan tugas akhir saya dari atas informasi yang diberikan. Saya sangat senang karena selain mendapatkan respon yang cepat, pihak PPID juga sangat profesional dan benar-benar melayani hingga jam pulang kerja selesai. Mengingat permohonan tersebut, saya kirimkan 19 menit menuju jam pulang kantor. Kemlu selalu aktif melakukan kegiatan diseminasi informasi seperti pernyataan pers Tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2022. Tahun 2022, kerja diplomasi Indonesia akan digunakan untuk mendukung kesuksesan presidensi Indonesia di G20. Dan juga press briefing secara rutin. Kemlu hadir secara digital dalam menyampaikan informasi secara luas. Selaku PPID pelaksana, seluruh perwakilan RI di luar negeri juga aktif menyampaikan informasi. Kemlu mengembangkan berbagai aplikasi digital lainnya seperti Dalam memberikan pelayanan dan mendisiminasikan informasi publik, Kemlu terus mengembangkan sarana dan prasarana serta fitur yang ramah bagi kaum difabel. Di masa pemulihan dari pandemi COVID-19, informasi akurat mengenai situasi dan upaya penanganan COVID-19 menjadi kebutuhan yang mutlak. Secara khusus, Kemlu mengembangkan COVID-19 Information Center yang berisi berbagai informasi penting. PPID Kemlu akan terus berinovasi dan berkolaborasi demi menjunjung tinggi keterbukaan informasi dan transparansi selaku badan publik. Terima kasih dan salam transparansi.